Intro Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi di channel saya Nah, pada hari ini Saya dapat Apa, ya bukan dapat ya Tapi saya mencoba membeli di Marketplace Di Tokopedia Saya mencoba membeli Moss Ini Moss Sweeping Dan saya Menambahkan packing kardus Dan membayar sekitar Rp1.500 Jadi kalau ada teman-teman yang bilang Bang itu packingannya bagus Ya, ini karena packingannya beli Khusus gitu Kalau kita nggak mengorder packing kardus Ya, seadanya gitu Di packingnya Kita harus terima Nah, ini Kita coba Mereview Moss Sweeping Nah, jadi ini kiriman mossnya Teman-teman ya Ini kondisinya lembab Packingnya seperti ini teman-teman Nah, banyak teman-teman yang mengeluhkan Bang Kok moss Kalau kita beli ya Bang ya Itu Selang Dua hari atau tiga hari Malah jadi kuning Itu Treatmentnya kayak bagaimana Bang ya Apakah ini Mossnya darat Atau memang Mossnya itu Udah mati Bang gitu Sebenarnya Kalau teman-teman Treatmentnya benar Itu dia akan semakin hijau Dan Ketika ini dibuka nih teman-teman Nah, ini kan dibuka nih Ini mossnya Ini langsung dimasukkan Kedalam air dingin Teman-teman Jadi Kita siapkan air dingin Ini untuk Mentreatment si moss Ini mossnya Lalu kita masukkan Mossnya di air dingin ini Nah Si mossnya ini Sebelum dipakai Kita rendam di air dingin Ya sekitar Dua sampai tiga jam Nah Karena karakter moss ini Dia butuh Suhu idealnya 27 derajat Jika ada toleransinya Bisa Toleransinya 28 derajat Dan misalkan Kalau Teman-teman melihat Ada Bang Teman saya Yang bisa toleransinya 29 derajat Bang gitu Dan itu bisa Hijau Bisa hijau gitu Bang Itu Kita Melihat dari Beberapa sisi dulu Teman-teman Karena Karakteristik di moss ini Dia Sebenarnya Tanaman yang Agak rewel Memang Kalau Airnya bagus Maka Si mossnya itu Tidak akan Rewel Jadi kita harus Lihat dulu PH nya Habis PH nya TDS nya Habis TDS nya Suhunya Gitu Dan Jika mau Cepat lebat Biasanya Si mossnya itu Lebih Didekatkan Ke arus Teman-teman Ini yang keempat Jadi Didekatkan ke arus Itu akan cepat Lebat Mossnya Karena dia akan Terbawa arus Itu teman-teman Kalau untuk Pupuk Bagaimana Bang Kalau untuk pupuk Sangat mudah banget Jadi Si moss itu Hanya Hanya diberi Ya sekitar Seminggu sekali Atau dua minggu sekali Kalau yang bener-bener Pupuknya Bagus gitu Teman-teman Terus juga Kalau si moss itu Nggak boleh Terlalu Dekat dengan Cahaya yang High Gitu Jadi mainnya Di low medium Low medium aja Teman-teman Dan Biasa Kalau standar Tanaman aquascape itu Penerangan Wajib 7 jam Itu teman-teman 7 jam Bentar bertahap Sampai maksimal 8 jam per hari Nggak bisa Disekat-sekat Teman-teman Misalkan Pagi 3 jam Sore 2 jam Malam 2 jam Atau Balik lagi Harus 7 jam dulu Gitu teman-teman Dan Ini Kita buat Tutorial Cara Pengikatan moss Dan Pengeleman moss Jadi teman-teman Bisa milih Mana yang terbaik Diikat Atau Di Lem Oke Baik Teman-teman Ini Saya Siapkan Batang Kayu Rasa mala Lalu Benang jahit Disini Memakai Benang jahit Warna hitam Agar Menyamarkan Warna Moss Dan Warna Batang Lalu Juga Lem Korea Sebagai Pelekat Moss Jadi teman-teman Nanti ada Dua pilihan Antara Mau pakai Benang jahit Atau Memakai Lem Dan Biasanya Kalau untuk Ukuran Kontes Atau Untuk Ukuran Pameran Biasanya Moss itu Menggunakan Lem Secara Instant Biasanya Seperti itu Teman-teman Dan juga Kalau Untuk Perawatan Biasanya Menggunakan Benang jahit Karena Dengan menggunakan Benang jahit Hasilnya Atau Tumbuhnya Lebih baik Teman-teman Lebih bagus Lebih rapi Gitu Ini kita coba Pertama-tama Menggunakan Benang jahit Dulu Ini kita Akan Tumbuhkan Di bagian ini Nah Pertama kita Bikin polanya Dulu Teman-teman Agar kuat Fondasi Si benang jahitnya Terhadap Batang kayu Rasa mala Nah ini Kita siapkan Mouse Sweepingnya Ingat Mouse Sweepingnya Pada saat Pengikatan Tidak boleh Saling menumpuk Teman-teman Jadi Sebisa mungkin Menutupi Si kayu Tapi tidak Saling menutup Gitu Karena Jika Si Mouse Tertutup Oleh Mouse Atau Temannya Gitu Yang Mouse Yang tertutup Itu akan Cepat Menguning Nah ini Ini dia Tekniknya Jadi Tidak boleh Tertumpuk Si Mouse Karena Sistem Benang Jahit Ini Ibaratnya Sistem Proses Pertumbuhan Gitu Lebih Baik Di Tanamnya Agak Sedih Atau Diikatnya Agak Sedikit Tidak Terlalu Padat Jadi Nanti Hasilnya Juga Bagus Dan Dia akan Padat Gitu Nah ini Sudah Jadi Teman Teman Nah Kayak Gini Nah Yang Bagian Atas Sisi Atas Ini Kita Akan Coba Menggunakan Lem Korea Nah Cara Penanaman Lem Korea Coba Teman Simak Ini Agar Tidak Ada Yang Bertanya Bang Itu Di Lem Mati Atau Enggak Gitu Nah Sebelum Di Lem Usahakan Si Mouse Kering Gitu Tidak Ada Air Sedikit Pun Gitu Karena Lem Korea Ini Sangat Sensitif Terhadap Air Dia Langsung Kalo Kena Air Itu Kayak Meleleh Cairan Putih Gitu Teman Teman Nah Ini Kita Coba Lem Di Bagian Atas Batang Jadi Nanti Teman Teman Akan Melihat Perbedaan Lebih Baik Mana Di Lem Atau Di Ikat Gitu Teman Kita Lem Dulu Sedikit Aja Ya Teman Jangan Terlalu Banyak Nah Ini Sama Pengelemannya Tidak Boleh Saling Menumpuk Teman Teman Gitu Nah Ini Dia Nanti Setelah Video Ini Saya Akan Memberikan Review Dari Teman Saya Yang Kemarin Menang Kontes Di Cibubur Teman Teman Di Transmat Cibubur Nah Itu Cara Pengaliman Sangat Baik Sekali Hingga Mereka Mendapatkan Juara Satu Pada Kontes Tersebut Dan Juga Nanti Saya Tampilkan Video Foto Teman Saya Di Farm Di Bogor Itu Dengan Cara Di Ikat Tapi Dalam Kondisi Yang Sudah Tumbuh Nah Ini Pengelemannya Sudah Melesai Jadi Ingat Teman Teman Jangan Sampai Saling Menumpuk Ya Gitu Jika Ada Yang Saling Menumpuk Itu Dipastikan Akan Menguning Teman Teman Gitu Nah Kita Taruh Aja Di Botol Sisanya Nah Seperti Ini Teman Teman Ini Jadinya Jadi Ini Ada Yang Terikat Dan Ada Yang Terlem Nah Teman Teman Pasti Sepintas Bilang Bang Lebih Rapihan Yang Dilem Bang Ya Ya Jelas Instant So Tapi Tumbuhnya Kalau Menurut Saya Lebih Bagus Itu Yang Di Ikat Gitu Oke Kalau Gitu Ini Contohnya Fotonya Dari Teman Saya Teman Teman Bisa Dilihat Ini Teman Teman Ini Hasil Moss Yang Dikat Dari Batang Rasa Malak Nah Kalau Didiamkan Selama Dua Minggu Hasil Tanam Tumpuhnya Bagus Teman Ini Ini Dia Juga Teman Tumpuhnya Sangat Bagus Dan Ini Foto Pada Saat Kontes Di Cibubur Kemarin Ini Kenapa Bisa Juara Dan Bagus Karena Dia Pengalaman Itu Struktur Moss Wiping Dia Bagus Jadi Tidak Semrawut Atau Berantakan Jadi Karakter Moss Wiping Tersebut Merunduk Dia Pinter Banget Yang Desain Jadi Dia Merunduk Mengikuti Struktur Kayu Jadi Benar Alami Terlihat Alaminya Walaupun Menggunakan Pengeleman Pada Saat Di Setting Atau Di Live Setting Ini Ini Makanya Pantas Mendapatkan Gelar Juara Pada Saat Di Cibubur Selamat Untuk Teman Teman Yang Kemarin Juara Di Cibubur Oke Teman Semoga Video Ini Bermanfaat Teman Teman Dan Jika Ada Pertanyaan Bisa Teman Teman Tinggalkan Di Kolom Komentar Insya Ola Kan Saya Jawab Dan Jika Video Ini Bermanfaat Jangan Lupa Di Share Dan Disubscribe Sebanyak Penyakit Banyaknya Agar Channel Ini Bisa Cepat Berkembang Akhir Kata Subhanakallahumma Wabdiamdika Astagfirullah Wattubu Yilai Salam Skipper Indonesia Salam Cupang Indonesia Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Basta Basta Bye